Pemkot Jambi pada bulan Mei ini akan melakukan tahapan penerimaan CPNS dan PPPK untuk 1.252 formasi. Terdiri dari 122 formasi untuk CPNS dengan rincian 26 formasi tenaga teknis dan 96 formasi untuk tenaga kesehatan, kemudian 1.130 formasi untuk guru PPPK. Wali Kota Jambi Syarif Fahsyah mengatakan untuk CPNS dan PPPK Kota Jambi akan dibuka pada akhir Mei nanti, dan pihaknya sudah menyiapkan anggaran untuk proses seleksi calon pegawai tersebut. Dengan formasi yang disetujui tersebut, diakui Fahsyah belum memenuhi kebutuhan pegawai Kota Jambi, karena pertahunnya setidaknya di Kota Jambi terdapat 200 hingga 300 guru yang pensiun. Namun jumlah tersebut sudah sangat membantu kebutuhan pegawai dan guru Pemkot Jambi. Dalam teknisnya, pengumuman penerimaan dimulai dari tanggal 31 Mei sampai 13 Juni 2021, dilanjutkan pendaftaran pada 15 Juni sampai 30 Juni 2021.